halo halo kesan disini saat ini saya ada di jalan kembar menuju ke Rame Trusdi ya Terminal Rame Trusdi ya ayo kita tonton ya video saya ini saya mau videokan jalan Majen Sungkono ya Jalan Majen Sungkono Malang ya meliputi banyak disitu ya teman-teman ya ada terminal Rame Trusdi ya dulu yang saya ada dulu jalan Terminal Kadang sekarang jadi dipindah ke jalan Majen Sungkono ini ya Majen Sungkono ini ada jalan ada kantor terpadu nah ini kalau di depan kita nanti ada rumah sakit daerah Malang kota Malang ada Gorken Aro ya ada flyover Kedung Kadang yang baru-baru ini di diresmikan ya teman-teman ya buat warga pertama yang belum pernah lewat sini asa tunjukkan ya jalan Majen Sungkono dan Majen Sungkono ini di daerah kecamatan Kedung Kandang teman-teman ya ya tonton terus ya video saya Andri Widdi 99 Deskplorer ya bantu subscribe temen-temen ya subscribe like comment dan share ya biar tidak ketinggalan ya video-video saya berikutnya explore Malang ya explore apa aja yang saya temuinnya seperti di film Dora SDSplorer ya temen-temen ya kalau saya sih Andri Widdi jelajan The Explorer jadi saya explore apa aja yang bisa saya explore ya nah ini jalan kembar menuju ke jalan Majen Sungkono ah ini ada temen saya ya yang sekarang sudah pindah ke Jakarta ini lagi kangen Kampung halamannya ya Malang ya rumahnya di daerah Majen Sungkono lah ini ya saya coba saya videokan ya buat saya persembahkan buat temen saya yang ada di Jakarta ya ya apa saya sebutkan namanya ini enggak usah ya hahaha ini temen saya juga subscriber saya ya ini hati ya temen ya di depan Gokenaro bela kantor tempatu bela kanan nah ikuti ini yuk lainnya jalan Majen Sungkono temen-temen ya jalan Majen Sungkono ini ini ada Terminal Ametri di sebelah kanan saya nah ini jalan Majen Sungkono nomor 11 Kota Malang ya Terminal Ametri di lainnya temen ya hahaha jalan Majen Sungkono Malang ya ini menuju ke flyover Kedung Kadang ya menuju bisa menuju saw jajar kalau sini juga kalau kita kembali ke arah-arah selatan itu bisa tebel juga buli lawang ya buli lawang eh dah lagi nah ini banyak orang jual dari Bali ya ada durian pada mie hayam pasti coto wanya dan aku kemarin bukan nampak wajibli ini temen-temen ya buat yang lagi jalan di darah sini nah ini kok banyak orang jual tak bagus-bagus pengen sih dan nanti kapan-kapan aja kita lihat-lihat ya ada durian wah gede-gede duriannya ya nah ini jalan suasana jalan Majen Sungkono temen ya suasana jalan Majen Sungkono nah ini ada apa aja disini nanti ada keluar kenaro ya temen ya di depan tuh ada gedung olahraga kenaro ya di deketnya perumahan Ciputra Land ya kalau yang mau sebelahnya itu nanti ada naik ada perumahan Ciputra ya di depannya keluar kenaro itu ada SMA 6 Malang SMA Negeri Malang SMA 6 Negeri Malang ya sayangnya sekarang semuanya pada jaring ya ini ada Husparna Motorcycle oh ada pabrik makanya ya pabrik itu ada motor ya Husparna nah ini ada di depan tuh kalau nggak salah ini kantornya ini ada Indomaret ya ngasih apa sih namanya ya nggak tahu ya PT Indomarko ya nah ini di depan ini PT Indomarko kalau mau lamar ke Indomaret ya di sini ya ngirim lamarnya di sini nah ini di sebelah kanan saya yang namanya Indomarko ya PT Indomarko nah seperti saya teman-teman ini ada ayam kebrik Pahri ya sebelah kiri saya banyak orang jual kuliner ya di mobil sebelah kiri-kiri saya ada warung ada warung-warung pecel apa ini ya macam-macam di sini ada kuliner ini nah ini di depan ini nanti kita ada ada nasi pokok ya beli pedas mentok pedas gua Pak Juwena ya nggak suka kuliner kita ke sini ya dijamin kalian di pinggir-pinggir jalan ini harganya enggak mahal ya teman-teman ya lebih murah ya bisa bukus ya perdayakan ya untuk UMKM ya usaha kecil-usaha kecil ya belinya di mereka ya biar mereka bisa survive yang enggak hanya ke restoran-restoran besar jadi biar berbagi rezeki teman-teman ya berbagi rezeki buat mereka yang berjualan di pinggir-pinggir jalan tetap kita beli ya oh saya ajak kalau beli juga selalu makan di pinggir jalan ya bukannya apa ngirit hahaha ngirit teman-teman ya biar irit wah karena hidup sudah susah pekerjaan juga segera zaman sekarang susah banget ya buat temen-temennya lagi cari kerjaan memang bisa banget nah ini agar kenaro pada kenaroknya itu ya gua ada patung kenaroknya ya lah itu saya tunjukkan ya wah ini Gorkenaro ya Gorkenaro ada patung kenaroknya itu ya ini Gorkenaro temennya ada mohon beringinnya besar ini ya depannya ada mohon beringin dua dua apa berapa nih 43 besar besar-besar ini dinamakan Gorkenaro temennya nah tempat biasanya dulu tempat balapan liar ya hahaha buat anak-anak tertekan ya mau untuk drag race ya di sini nih nggak tahu sekarang nah ini ya depan ini nanti nggak ada SMA 6 SMA 6 negeri SMA 6 negeri ini ya SMA negeri Malang ya nah ini ada kantor kejamatan ke Dukandang sebelah kiri saya lain nanti ada jalan masuk ke perumahan Ciputralen ya perumahan boring ya Om Om Maboring kalau ini nggak salah ya Om Maboring sama Ciputralen ya bagus ya temen-temen ada ada kuda-kudanya ya potong kuda-kudanya besar lah ini sebelah kiri saya SMA 6 ya buat warga Malang SMA 6 yang dulu pernah sekolah di sini ya ini SMA negeri 6 Nostalgia ya barangkali yang pernah lewat sini ke sekolahnya ini ada patung-patung kuda ya nah ini Ciputralen ya perumahan Ciputralen punya Ciputra ya ada patung-patung kudanya Citra Garden ya namanya Citra Garden ya punya Ciputra ya ini ada genaro resident perumahan warung 8 Padut ah interior exterior design and build tanya ada yang tolong sos juga disini temen ini ya sebelah kanan saya dan ayam tolong sos pesen kopi ya nak itu pesen kopi murah sepuluh ribuan tapi rasanya mantap ada masakan padang ini ya jalan Majensukono temen ya yang belum pernah lewat sini ya ini ya saya vlogkan ya saya explore daerah Majensukono nah ini kalau belok kanan ini di depan saya nih arah bumi ayu ya ada daerah kelurahan bumi ayu jalan-jalannya jalan-jalan sayur ya ada kangkung ada bayam ada terong macam-macam ya jalan-jalan jalan-jalan sayur aja pitau ya ini ada tempat boneka-boneka ya ada tuku boneka ini adalah Masjensukono itu ada lawan pegangan juga itu tempel besar ada borek motor ya sepeda motor bekas ini SDN boring depan ini ya ini buat temen saya yang ada di Jakarta ya ini ya barangkali kangen tanah air ya tanah air kangen-kampung halaman hahaha kangen-kampung halaman nah ini ada Majensukono yang tujuh nah ini jalan Majensukono ya jalan Majensukono ini ya jangka ada mana coba nanti saya masuk jangkangnya ya kalau ada kang berapa nanti coba sama tahu saya masukin ya ya detek itu kebangunan ya dia punya material adung sel atau teman-teman ya kayaknya ada juga ini nah ada Indomaret-Indomaret dimana-mana ada ya hahaha nah ini ya kawasan jalan Majensukono Malang ada ada friends ya ini ada friends oh ada friends-friends tuh aksesoris ya Amdan grocery nah itu nah ini kita nanti berakhir di daerah setelah itu aja ya setelah kita ngelewati apa namanya clever gedung kandang ya nah ini apa jenis konekang klinci ya ini adalah Majensukono temen yang belum pernah lewat ini inilah jalan Majensukono Malang macem-macem disini ada Indomago ada Miami juga ada ini ada temen-temen yang sebelah kanan saya ada Miami chicken wah mantap ya kalau cari kuliner gampang disini ini ada jalan-jalan mobil juga di sini ya ada jalan mobil nah ini jalan Majensukono Bang satu nah ini ada di sini ya mungkin teknisinya Honda ya buka bengkel di sini ya Nah di depan kita ini sudah flyover ya temennya flyover kedung kandang yang sudah diresmikan beberapa waktu yang lalu ya bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya ini ya flyover kedung kandang temen ya mantap ya flyover kedung kandang ya coba kita lewat bawah ya kalau lewat atas nanti kita pas baliknya aja ya pas baliknya nanti kita lewat atas ini kita lewat bawah ya ke jalan Muarto ini ya ini sudah jadi ya flyover kedung kandang sudah jadi bagus temen-temen ya ini bener-bener keren ya ini adalah flyover kedung kandang kita harusnya dilarang perjualan di daerah sini hanya dilarang praktik kita berjualan busa di lokasi ini ya dikasih peker ya ada di ada di kantaman ini ya jadi dulu jalan yang lama ya ini ya nah jalan lamanya ini ya jalan sebelum ada flyover kita lewat sini ya itu pelengsengan sudah jadi temen ya pelengsengan kedung kandang sudah jadi nah ini ya ini kalau lewat bawah ya temen ya kita lihat pelengsengan nya ya pelengsengan nya sudah jadi ya temen ya nah ini ya pelengsengan kedung kandang sudah jadi sudah ini ya sudah selesai ya ini ya pelengsengan sudah selesai kalau kita sudah dibangun pelengsengan selesai ya ini pelengsengan kedung kandang ya kita naju kita lewati jembatan kedung kandang eh clever ini ya yang belum pernah lewat sini monggo nih kita kita lewati server ya lanjut level kedung kandang yuk bagus ya temen ya ini flavor kedung kandang bagus banget ya saya suka banget lewat sini karena jalannya jalannya juga enggak naik turun ya kalau jaman dulu lewat bawah itu kan jalannya naik turun nah pembayakan apalagi macet ya kalau sekarang sudah enggak weh mantap inilah malang ya malang sudah lebih selangkah lebih maju ya nah tetapi ada beberapa yang saya eh pembangunannya tidak saya sukai ya kayak contohnya malang hari itu jadi satu arah ya wah itu saya nggak setuju sebetulnya ya saya lebih suka dua arah nah ini ya daerah jalan Majen Sukono ya ini kalau bela kiri bisa tembuskan ya temen ya bisa tembus ke tumpang ya ini kalau bela kiri ini bisa tembuskan tumpang ke poncovusumo kalau kita bablas terus ya ini ya ini ya jalannya ya jalan apa ini yang lupa saya ini bisa tembus ke lurus terus bisa ke tumpang-tumpang poncovusumo termasuk jalan shortcut ya oke kita balik nah ini ya teman-teman jalan Majen Sukono yang belum pernah lewat sini ya nah coba kita masuk ke salah satu gangnya ya masuk ke salah satu gang di jalan Majen Sukono ya kita coba ya gimana apa aja Jalan Majen Sukono ini ini ada gang berapa ini kita coba masuk ya ini nggak berapa nih coba kita masuk ya gimana dalamnya kangkang di jalan Majen Sukono ini nah ini yang kita explore Majen Sukono ya explore jalan Majen Sukono ini adalah atas permintaan temen juga ya temen saya yang ada di Jakarta hanya dulu kampung halamannya di sini ya ini kampung halamannya dulu di sini di jalan Majen Sukono ini ya kayak gini ya keadaan jalannya sudah di asfal bagus ya bahwa ini ada sungai pinggir sungai ya nah ini ya Jalan Majen Sukono itu sisi bagian dalam-dalamnya kayak gini ya di pinggir sungai ya temen ya nah ini ya Majen Sukono pinggir sungai hahaha nah ini sisi dalam-dalam dari Majen Sukono ya jalan Majen Sukono Malang buat yang belum pernah kesini dicapai ya ini bagus ya ada sungainya mengalir sampai jauh waduh kayak iklan aja mengalir sampai jauh nah ini daerah-daerah gang-gang masuk gang ya kita masuk-masuk gang di daerah jalan Majen Sukono seperti ini yang penampakannya ya sungainya coklat ya mungkin karena debit airnya besar ya masih setiap coklat gitu ya Nah kita cepat lusuri ya di sini nah ini ya jalan gara-gara masuk-masuk Jeng Sukono kalau kesana mungkin tembus kemana mungkin tembusnya ke arah mana ya balik ke arah ini ya ini arti berapa ini nah ini ya jalannya lumayan besar nih gangnya ya nah ini ya temen ya selamat tinggi jembatan itu ada kelihatan juga apa namanya eh rusun rusun awa ya ini jalan Majen Sukono temen ya adalah gerak Majen Sukono yang perumahan ya kayaknya ya sedia nah ini ya prosok-prosoknya jalan Majen Sukono ya ini banyak perumahan di sini ya banyak perumahan juga di sini ini dalaman-dalaman jalan Majen Sukono ya bagi yang belum pernah ke sini ya ini ya temen ya dalamannya jalan-jalan Majen Sukono oh ini banyak perumahan ya ini banyak perumahan wah ini perumahan-perumahan ya kita balik aja ya temen ya mungkin setiap sini aja ya saya tunjukkan dalaman-dalaman dari Majen Majen Sukono ya ah ini ya calahnya bagus ya jalan-jalan udah bagus calahnya udah halus masih masuk gang jalannya udah halus ya mantap sip enak buat pengendara kayak kita kita jenis ini enak banget nah ini ya temen-temen ya suasana masuk-masuk yang di daerah Majen Sukono jalannya udah bagus ya jalannya udah bagus nah ini kita lurus ya tadi kita kan dari pinggir-pinggir sungai kita kembali ke jalan raya ya eh punya sandal saya jatuh ya ini ya cuma jenis yang berapa saya lupa ini nggak tahu yang berapa ini inilah ya keadaan jalan daerah sekitar jalan Majen Sukono ya kalau di Surabaya jalan Majen Sukono itu wajarannya pusat pertukuan yang besar-besar ya ada mallnya juga yang mau di Putra Pak di sini jalan Majen Sukono nya ya seperti ini ya beda sama Surabaya hahaha kalau Majen Sukono Surabaya wajarannya lebar banget gede banget jalan utama kota ya kota Surabaya nah kita kembali ke jalur utama jalan Majen Sukono depan ke Majen Sukono yang tiga ya ini ya temen kembali ke jalur utama ya tonton terus ya video-video saya andriwiti sungguh-sungguh dari Surabaya jangan lupa bantu subscribe ya temen 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 ya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya subscribe ya subscribe like comment dan share ya temen temen ya di channel saya ya andriwiti 99 The Explorer ya saya akhiri video saya di setelah jembatan clever ya setelah jembatan clever saya akhiri video saya terima kasih ya tidak menonton sudah setia menonton di video-video saya terima kasih banyak ah buatan sudah subscribe terima kasih banyak bagi yang belum ya pati subscribe ya temen ya hahaha biar saya lebih semangat lagi buat video-video berikutnya ya sudah sampai ke mana jembatan clever gedung Anda kita lewat jalur tengahnya nah ini awas mantap baru ya jalannya halus nah ini baru jembatan clever ini keren ya kalau dulu lewat ini jalannya naik turun ya bahaya sudah macet naik turun lagi waduh sekarang udah ada clevernya we keren 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 nah ini juga jalan ini pasar kedung kadang ya pasar kedung kadang-keren keren keren 2020 ya ini temen ya kita berada di pasar sudah sampai di pasar kedung kandang ya setelah jalan majansi karena ini kaya ini jalan muarto ya ya terima kasih ya sudah menonton jangan lupa bantu subscribe like komentar ya terima kasih